Sebagai upaya menekan laju kenaikan harga beras, Dinas Perdagangan Kota Palembang dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sumselbabel, mengecek pasar-pasar di Kota Palembang untuk mengetahui harga yang dijual oleh pedagang. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri menyebut, harga beras di pasar tradisional memang mulai ada kenaikan di beberapa tempat. Oleh karena itu, Bulog dan Dinas Perdagangan terus melakukan monitoring terhadap harga beras di tingkat konsumen, dan hari ini melalui kegiatan siap jaga harga pasar, dengan SPHP pihaknya mendorong lebih banyak penggelontoran beras SPHP untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau dan berkualitas. Selain itu, Raymond mengungkapkan dari hasil sidak hari ini di pasaran masih aman dan Raymond berharap pedagang pasar tidak menjual beras melebihnya IT. Sebelah harga kita pada hari ini mendapat undangan dari Bulog, dihadiri oleh Dinas Perdagangan Provinsi, Kota, Satgas Pangan, Ketahanan Pangan Provinsi dan Kota, dalam rangka kita memonitoring dan evaluasi beras SHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan beras yang ada di 22 pasar tradisional di Kota Palembang. Dari pantauan kami di sini, terkait dengan program Bulog, beras SHP, itu sudah dijual di pasar tangan oleh pedagang dengan harga per kilonya Rp9.450 atau satu karunnya Rp47.000. Itu normal ya Pak ya? Ini harga head yang dikeluarkan oleh Bulog, di tingkat pedagang, ngecer. Kenaikan harga beras ini salah satunya dipengaruhi oleh perubahan musim yang saat ini sudah masuk ke musim gadu dan dampak dari gejola El Nino. Sehingga pasokan produksi sudah mulai berkurang dan berdampak pada pasokan kepada pasar-pasar. Irawan Pal TV